oke teman-teman kita buat warna dasarnya dulu ya untuk warna dasarnya itu kalau semisal kita ada warna yang sudah jadi atau pas moving seperti ini bisa dimainkan ya jadi warna 1,2,3 ini bisa dimainkan tapi berhubung saya gak ada atau semisal mungkin kawan-kawan gak ada kita buat dulu warna dasarnya untuk warna dasarnya disini saya mainkan putih biasa aja ini karena partai percobaan jadi putih NC jadi kalau main blue nanti kurang lebih juga putih NC kita tambahin dengan warna Jupiter Blue kalau untuk Jupiter Blue nya semisal dari produk lain pun juga bisa Shogun Blue juga bisa, cuman kalau Shogun Blue nanti kita pasti akan cari sedikit atau tambah sedikit dari warna ungu supaya mendapatkan bias warna yang lebih gelap ini kita coba dulu sedikit seperti gini kita dapat warna seperti gini setelah kita campurin dengan warna Jupiter Blue atau mungkin semisal kawan-kawan ini terlalu ungu ya ini semisal kawan-kawan ini terlalu ungu gak pengen ada bias ungunya kawan-kawan bisa mulai dari warna putih dengan warna Shogun Blue atau mungkin warna kenditun biru kenditun biru pun juga bisa ini semisal warna-warna yang fast moving kita tinggal ngobrol tanpa harus jarik kita ya ini cat NC kita dapat seperti gini misalkan ini nanti kurang ungu kawan-kawan tinggal nambahin warna merah sedikit atau kalau mungkin warna merahnya itu gak ada merahnya bebas ya bisa menggunakan NC dari pokoknya salah sejenis bisa menggunakan warna NC dari produk apapun semisal gak kepaksa semisal kepaksa ya semisal kepaksa kalian-kawan bisa juga menggunakan warna merah kenditun kenditun red ini juga bisa di kita aplikasikan kita tambahin pada warna ini semisal kita pengen warnanya ini ada ke bias ungunya tapi kalau pengen warnanya murni pengennya biasnya cuman larinya ke biru seperti katalog ini kawan-kawan gak usah main warna Jupiter Blue atau tambah warna merah gak usah cukup langsung menambahkan warna kenditun hijau eh maaf kenditun biru itu juga sudah jadi oke kita dapat warna seperti gini oke setelah saya tambahin ditner ternyata warna ungunya masih kuat jadi disini saya tadi tambahin dengan warna kenditun biru ya kalau misal kawan-kawan gak ada warna kenditun biru bisa menggunakan warna biru sobur untuk mengembalikan warnanya ke larinya supaya biasnya lebih ke biru panel untuk dicoba jadi baru kali ini saya buat project eh maaf buat konten dengan gak project full ya cuman satu panel aja kita coba kita freezer dulu supaya lebih aman supaya gak ada kemungkinan nanti bekas-bekas oli karena ini medianya media lama ya media lama gak nganggur jadi saya coba aplikasi tadi dulu saja selamat menikmati sorry ya tadi pas waktu lapis pertamanya ternyata kamera saya lupa saya on kali ini lapis kedua untuk lapis pertama tadi perbandingannya sinirnya satu banding satu baru untuk lapis kedua ini saya tambahin sedikit oke dapat warnanya seperti gini kita diamkan kita diamkan sebentar sambil kering nunggu kering kita siapkan untuk cat mutiara minta maaf ya tadi yang layer pertama gak ternyata video saya lupa gak saya on kamera saya lupa gak saya on minta maaf oke untuk oke untuk warna mutiaranya disini ada tiga warna mulai dari violet mutiara ungu mutiara merah dengan mutiara hijau ini semuanya NC ya untuk tentang warna mutiara ini nanti saya bahas lebih detailnya di upload selanjutnya ya jadi bagaimana dia di aplikasikan di atas JPU atau di aplikasikan untuk di atas JNC untuk jenisnya ini masih jenis NC ya sama-sama jenis NC kita coba warna umu aja lah kita coba warna umu violet kita coba warna umu violet taruh dalam botol aja supaya enak nanti karena mungkin perlunya cuma sedikit ya ini hijau atau kita coba semuanya aja kita aplikasikan pada satu media jadi nanti kawan-kawan bisa menjadikan preferensi bagi kawan-kawan tinggal mau milih aplikasikan yang mana ketiga warna ini kita semprotkan pada satu panel cuman gak menindih saya usahakan nanti gak menindih cuman bagian sudut-sudut tertentu saja supaya untuk melihat perbandingan warna yang dihasilkannya ini perbandingan thinner saya buat satu banding dua aja supaya enak bisa disemprotkan karena setreganya kecil satu banding dua oke kita kocok semuanya ini warna yang dihasilkannya seperti gini tentang lebih detailnya gimana NC ini diaplikasikan diatas PU atau diatas chat NC nanti setelah upload ini saya bahas oke langsung kita hajar saya coba aplikasikan di tempat yang panas supaya langsung kelihatan untuk uji coba pertama ini warna ungu ya warna muti arau kita buat pada bagian bawah saja ini warna muti araunya saya hantamkan disini untuk melihat nanti hasilnya seperti apa oke cukup warna berikutnya warna hijau saya coba ambil disini saja saya ambil pada sudutnya sini supaya nanti kelihatan kalau kita tindihkan kita tindihkan pada warna muti arah sebelumnya ini warnanya jadi berantakan jadi tidak bisa sama seperti bunggulon tapi malah warnanya berantakan kalau tidak salah 3 tahun yang lalu saya pernah buat video seperti gini cuma saya aplikasikan pada warna cat itu jadinya memang mirip seperti bunggulon biasanya cuman dia partikelnya tidak bisa bergeser cuman diam di tempat saja ini untuk warna hijaunya saya coba tebal di sini berikutnya warna terakhir warna merah kita akan coba aplikasikan pada bagian yang atas ini ini untuk putihara merah atau perlet saya aplikasikan di atas jadi sifat dari warna putihara ini ya misal kita aplikasikan pada warna yang gelap dia akan cenderung lebih kelihatan biasa tapi kalau kita aplikasikan pada warna dasar yang terang dia memang untuk mendapatkan warna yang pada ini memang tidak perlu tebal ini saya tebal coba saya tebal pada perlet yang gini untuk melihat warna merah merah saya sudah cukup oke kita tunggu sebentar kemudian kita clear oke mungkin sudah kelihatan kelihatan ini warna ungu ini hijau ini yang warna merah dapatnya seperti gini ini belum kita clear ini ada yang meler pada bagian ujung karena terlalu bernapsu tadi terlalu bernapsu dan mungkin yang saya aplikasikan terlalu encer sepreganya saya setel ngawur saja ini dapatnya lanjut kita clear code kita clear code oke kita bisa diamkan sebentar jadi cuma satu panel kita diamkan sebentar nanti kalau setahal kering coba kita lihat di luar oke dapatnya seperti gini kita coba panaskan ini cocok warnanya untuk yang cari murah dan mendang mending tapi kalau mau premium ya memang harus pakai bunglun ya di atasnya apalagi bunglun yang harga di atas 900 tadi ada kotoran karena memang ngecetnya ngawur partai uji coba jadinya seperti gini sudah kering kita coba terduhkan tadi satu layer saja ya clear nah seperti gini dapatnya dapatnya seperti gini bias yang dihasilkan tentang warna mutiara lembayung ini nanti saya bahas di uploadan berikutnya setelah ini langsung saya bahas warna mutiara lembayung atau pearl mutiara dari jenis NC untuk jenis piwinya nanti juga kita akan bahas tapi kemarin sudah saya cuplik sedikit tentang bagus dan enggak nya kawan-kawan bisa menilai bagaimana ini hanya contoh percobaan jadi saya ngerjakannya ngawur oke sekian dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan tunggu saja eksperimen warna-warna pastel seperti gini jika kita kombinasikan dengan mutiara baik itu nanti kita main dengan warna maaf cat jenis aerosol model aerosol maupun cat piu nanti saya akan terus bahas ya oke sedikit info bagi kawan-kawan mungkin yang pengen mendalami materi tentang bahan terus alat dan teknik pengaplikasian silahkan gabung saja di instagram saya tiap malam minggu kita live di situ ya dan setiap malam minggu ada doorpressnya dari pihak sponsor silahkan gabung saja banyak yang kita bahas di situ dan banyak juga pengalaman dan ataupun pengetahuan pengetahuan baru yang kita dapat di situ oke sekian dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai ketemu dengan video selanjutnya selamat menikmati